waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar gitu jadi aku rasa kenapa kita gak ditawarin komisaris kan lu udah dibayar, masa lu mencak komisaris lagi wajar lah aku pikir jadi komisaris ini hanya untuk yang bener-bener berjuang di TKN waktu itu, makanya pada jadi gini ya, karena kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak, karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu kalau aku beda, aku sama Geni ini waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar, gitu jadi aku rasa kenapa kita gak ditawarin komisaris kan lu udah dibayar, masa lu mencak komisaris lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Enjoy Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan dari Abu Janda yang menyatakan bahwa beliau pernah direkrut oleh tim suksesnya Pak Jokowi atau menjadi influencer dan Abu Janda mengaku bahwa dia dibayar kerjanya sebagai influencer yang membela Pak Jokowi pada pilpres di 2019 kemarin dan apa yang disampaikan oleh Abu Janda ternyata ini ada reaksi dari Roy Suryo dia adalah kader dari Partai Demokrat dan ahli telematika ada pernyataan dari Roy Suryo yang cukup menohok terkait pernyataan yang disampaikan oleh Abu Janda nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya ini kita ambil dari suara riau.id Abu Janda mengaku dibayar Jokowi di pilpres Roy Suryo mengatakan pakai uang rakyat wow ini bahaya teman-teman kalau pakai uang rakyat dibakai untuk influencer seperti ini permadi area atau Abu Janda akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah kalangan aksi figur pegiat media sosial Abu Janda ini pun ditanggapi oleh KRMT Roy Suryo pakar telematika dan informatika itu menyimpulkan bahwa kelakuan Abu Janda yang kerap menoye polemik dibayar pakai duit rakyat oh iya ini repot teman-teman kalau duit rakyat dipakai untuk membayar influencer pada pilpres kemarin seperti yang diketahui beberapa waktu yang lalu berdiri dari luas sebuah video di media sosial yang secara terang-terangan Abu Janda mengatakan bahwa dia direkrut oleh Jokowi untuk menjadi tim pemenang kampanye Jokowi Dodo Ma'ruf Amin pada tahun 2018 kemarin atau di tahun 2019 kemarin karena pemilu itu ini pekerjanya dari tahun 2018 sampai 2019 dalam kesempatan itu dia juga menuturkan bahwa upah alias gaji yang diberikan cukup besar proisorio pun menyimpulkan setidaknya ada dua fakta yang bisa dipetik karena kemarin itu memang kita lihat videonya bahwa Abu Janda ini direkrut oleh timnya Pak Jokowi untuk menjadi influencernya dan Abu Janda mengatakan ia juga dibayar di sana berarti disini kita lihat bahwa Abu Janda jujur teman-teman jujur mengatakan bahwa dibayar sebagai influencer sebagai pembila Pak Jokowi di dunia maya apa yang dipetik ini menurut Roy Suryo teman-teman pertama kata Roy Suryo jabatan komisaris BUMN itu adalah ajang untuk membagikan jabatan kepada para tim kampanye nasional TKN Jokowi Dodo Ma'ruf Amin kemudian yang kedua ternyata influencer seperti Abu Janda dan Deni Sergar dibayar pakai duit rakyat menurut transaksi semacam ini sangat mengecewakan mengecewakan banyak pihak lantaran kelakuan influencer bayaran itu saja ugal-ugalan dan berpotensi memencapelah masyarakat dari pengakuan si Abu Janda permadi aktivis satu ini setidak hanya ada dua fakta pertama komisaris-komisaris BUMN adalah bagi-bagi jabatan untuk yang berjuang di TKN kedua influencer pemeliharaan seperti dia Abu Janda dan Densi dibayar pakai uang rakyat luar biasa parah ugal-ugalan ini kelakuan makin ambiar kata Roy Suryo di akun Twitter pribadinya dikutip dari hops.id jaringan suara.com Rabu 3 Februari 2021 sebelumnya permadi Arya alias Abu Janda dikenal sebagai sosok yang acap membela Presiden Jokowi habis-habisan bahkan dia taksekan menyerang balik pihak-pihak yang mencipir kepala negara tersebut meski begitu Abu Janda menolak disebut Bazar Jokowi meski ia bergabung di tim pemenangan Jokowi Dodo Ma'ruf pada Pilpres dua tahun yang lalu jadi Abu Janda ini menolak kalau disebut Bazar tetapi dia pernah mengatakan dia menjadi influencer dari timnya Pak Jokowi jadi influencer sama Bazar itu apa memang beda teman-teman karena banyak yang mengatakan namanya influencer itu ya Bazar Bazar ya influencer ada yang mengatakan seperti itu jadi yang menjadi petaan saya adalah apa beda antara Bazar dan influencer ia mengaku kalau itu posisinya sebagai influencer atau orang yang memberikan pengaruh kepada masyarakat disitnat dari video berjudul Abu Janda soal rasis dan Islam arogan di program Belablaan Abu Janda mengungkapkan sebelum aktif bermedia sosial dan masuk tim kampanye Jokowi dia merupakan karyawan perusahaan Jepang jadi Abu Janda pernah menjadi karyawan di perusahaan Jepang sebelum direkrut menjadi influencernya Pak Jokowi di tahun 2018-2019 karena setelah Pilpres selesai ini influencer tim Pak Jokowi ini diubarkan setelah itu tidak ada influencer Pak Jokowi jadi tidak ada bayaran setelah itu kalau orang bisnis itu istilahnya jebol itu ya pas direkrut Pak Jokowi tahun 2018 kita direkrut setahun sebelum Pilpres jadi aku lumayan lah Alhamdulillah dapatnya gaji lumayan itu jackpot lah sebelumnya bisa makan aja udah syukur ujarnya dikutip Selasa 2 Februari 2021 plus gara-gara jadi tim ses Jokowi aku ada peluang untuk itu pergi ke luar negeri untuk menjadi pembicara Alhamdulillah resekinya lumayan sambungnya pada kesempatan itu Abu Janda juga berbicara mengenai peluangnya meluduki kursi komisaris BUMN sebab banyak pendukung Jokowi yang belakangan ramai mengisi jabatan tersebut pekiat media sosial itu mengatakan tak pernah ditawari kursi komisaris lantaran dia sudah dibayar besar sebagai influencer jadi tidak perlu mengharap jabatan komisaris karena influencer itu juga dibayar mahal oleh tim sesnya Pak Jokowi ini yang disampaikan oleh Abu Janda kenapa ada yang dapat jabatan komisaris dan enggak karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu kalau aku dan Deni Sirgar adalah influencer yang dibayar ujarnya bukan hanya itu Abu Janda juga memastikan bayaran yang dia terima selama menjalani tugas tersebut tidaklah sedikit alias sangat syar waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar gitu jadi aku rasa kenapa kita enggak ditawarin komisaris kan elu udah dibayar masa elu mencak komisaris lagi wajar lah aku pikir jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu makanya pada jadi gini ya karena kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris kenapa enggak karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN waktu itu kalau aku beda aku sama Deni ini waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar gitu jadi aku rasa kenapa kita enggak ditawarin komisaris kan elu udah dibayar masa elu mencak komisaris lagi wajar lah aku pikir jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu makanya pada jadi wah lumayan teman-teman kalau jadi influencernya Pak Jokowi ini dibayar cukup besar jadi banyak orang yang ingin jadi influencer kalau begitu teman-teman influencer tim sukses 2018-2019 nah bagaimana dengan tim sukses di 2024 nanti teman-teman ini saya pikir juga akan ada influencer-influencer yang dirikut oleh calon presiden karena orang yang berjuang menjadi calon presiden itu tidak hanya berjuang menyambangi atau bersukan tetapi di dunia maya itu memang harus perlu digarap karena opini publik ini mempengaruhi orang mempengaruhi pemilih untuk memilih siapa menjatuhkan pilihan kepada salah satu capresnya itu karena itu memang media sosial sebagai sarana untuk bisa memberikan pilihan-pilihan politik di mana orang akan memilih akan menjatuhkan pilihan kepada siapa dia akan memilih calon presiden dan wakili presiden seperti yang pernah diungkapkan oleh Abu Janda bahwa untuk menjadi influencer di tim suksesnya Pak Jokowi ini dibayar cukup mahal karena kalau dibandingkan menjadi karyawan swasta menurut Abu Janda waktu di perusahaan Jepang ini saya pikir lebih bagus menjadi tim suksesnya Pak Jokowi di bidang influencer karena bayarnya cukup besar dan bahkan Abu Janda mengatakan ada jackpot selama menjadi tim suksesnya Pak Jokowi karena bayarnya cukup besar dengan dia menjadi tim sukses Pak Jokowi di bidang influencer-nya Abu Janda juga pernah mengisi acara di luar negeri tentunya untuk menjadi pembicara ini merupakan salah satu keuntungan menjadi tim suksesnya Pak Jokowi itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax